Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Samosir mendorong para pelaku UMKM dan pariwisata secara berkesinambungan untuk bangkit dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Bupati Samosir Vandiko Gulto mengatakan, melandainya pandemi COVID-19 di Kabupaten Samosir berimbas pada berbagai sektor tidak terkecuali sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kedua sektor ini memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang begitu kuat jika pariwisata ambruk, maka UMKM akan terpuruk. Pemerintah Kabupaten Samosir berharap salah satu sektor yang dapat memberi sumbangan secara signifikan yakni peningkatan pendapatan asli daerah dan sektor UMKM dan pariwisata yang berkesinambungan. Bupati juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Samosir untuk bangkit dan optimisme dalam hal membangkitkan produk-produk UMKM yang mampu bersaing hingga ke luar daerah dan tentunya dapat bersinergi dengan kepariwisataan secara berkesinambungan. Kabupaten Samosir merupakan salah satu kabupaten yang menjadi kawasan destinasi pariwisata super prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menjadi tujuan wisata favorit di Indonesia. UMKM dan pariwisata berkesinambungan ini merupakan harapan kolaborasi yang tidak dapat terpisahkan. Nantinya wisatawan yang datang ke Kabupaten Samosir tidak hanya sekadar berkunjung namun dapat menikmati berbagai aktivitas pertunjukan yang disajikan serta dapat membeli atau menikmati hasil produk asli dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Samosir.